Terkait juga dana sumbangan yang ditarik ke yayasannya Tehnovi Itu bukan buat diambil sama si Tehnovi ya Tapi lebih ke pengelolaan dananya biar jelas Karena yayasan Tehnovi itu berizin kemensos Dan dia gak mau kalau sampai donasinya si Agus ini bener-bener disalahgunakan Terus Tehnovi kena audit Hola netizen yang tercinta Farhad Abbas dihubungi Agus terkait kisru uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah Yang dihimpun melalui yayasan milik Pratiwino Fianti Karena tidak digunakan untuk berobat Pratiwino Fianti memutuskan untuk menarik kembali uang donasi tersebut Agus rupanya merasa harga dirinya dicemarkan Sementara Farhad Abbas mengaku bersimpati kepadanya Seperti diketahui Agus merupakan korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya Hingga difonis buta permanen dan mengalami kerusakan wajah Agus kemudian diundang ke podcast Denny Sumargo Lalu mengungkap harapannya agar mendapat bantuan pengobatan Namun setelah Pratiwino Fianti bersama yayasannya menghimpun donasi bernilai fantastis Sampai 1,5 miliar rupiah Agus diduga menyelewengkan uang donasinya Pasalnya Agus tetap berobat menggunakan BPJS Dengan alasan dipaksa pihak rumah sakit Oleh sebab itu uang donasi yang diterima Agus terindikasi disalahgunakan Di sisi lain Farhad Abbas berpendapat Agus berhak menggunakan uang donasinya untuk apapun Agus meminta bantuan Farhad Abbas untuk memperkarakan Pratiwino Fianti Tapi Denny Sumargo tidak perlu Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Jadi kamu, kamu tertangkap nusuk orang? Hah? Nusuk? Ya kalau dibilang nusuk sih Enggak ya Enggak nusuk Kalau gimana enggak nusuk? Ini jelas-jelas sudah ada buktinya Nih Enggak itu mah si Asep itu yang nusuk Bukan saya Demi Allah bukan saya Oh gitu si Asep Tapi kan ini jelas DNA kamu yang nusuk Enggak pak sumpah Sumpah pak sumpah Saya tidak menawakan itu pak Ya pokoknya saya gak mau tau kamu harus tanggung jawab ini ya Ya pak saya bakal tanggung jawab Saya bakal balik ke Ase buat jalanin hidup lagi Kemarin minta maaf soal donasi Agus korban penyiraman air keras Kini sebut Pratiwino Fianti kejam Tuh Gak tau terima kasih Itu ya Bukan orang yang kejam Gus Tapi orang nengok gelangan kau ini agak lain Setelah dapat donasi ini ya Nah Tujuan utama donasi itu adalah untuk kesembuhan kau Perbunuhkanlah duitku semaksimal mungkin Nah ini dah Duit dapat kau peci pakai BPJS kau berobat ya Sudah tuh kau sibuk bayar ini Bayar ini Bayar itu segala macam Nah Akhirnya apa Kepercayaan orang terhadap kau yang berkurang Nah itu Sudahlah pesan aku untuk Pratiwino Fianti ini Kalau seandainya memang tak bison yang lagi disembuhkan matuh Agus ini ya Nah Uang donasi yang ada didapatkan itu ya Dipergunakan Coba untuk yang lain Orang lain yang mungkin membutuhkan Nah Agus tadi ya Bagi baiklah untuk modal hidup dia Untuk modal kerja dia Nah itu Itu lebih bagus menurut aku ya Karena Agus ini niatnya untuk sembuh agak kurang Tapi untuk dapat duit yang banyak ya Agus Eh mas Agus Udah ditolongin Udah dikasih donasi gitu ya Eh malah nusuk yang nolong Gimana sih mas Pakai bilang kalau Teknofi jahat lah Teknofi mempermalukan lah Mas kalau Teknofi jahat Mas tuh gak bakal dibantu sampai saat ini gitu loh Bahkan detik-detik kemarin terakhir pun Pas mas Ada kistru gitu kan Mas masih dibantu kan Mas masih diusahain gitu loh Nah ini kok malah bikin huru-hara lagi Mau ngelaporin lagi Maksud mas Telepon Farid Apes tuh apa Mau ngadu Mau ngadu kalau gak ada keajilan Mas Akhirnya Indonesia tuh udah pada tau mas Apalagi yang Follower setiannya Teknofi gitu loh Gimana Teknofi tuh udah pada tau gitu kan Dan Orang-orang yang ditolong Teknofi tuh Banyak gitu loh Dan memang ada orang-orang kayak mas Agus kini Dan juga gak laget sebenernya Terusah dibantu Udah dapet uang Dapak diri Udah deh mas Mending minta maaf Terima Teknofi Akuin aja sih Apa yang udah diviralkan gitu Kalau memang itu gak benar Dia buktiin aja Buktiin aja Dengan pembuktian yang ada gitu loh Tau deh Teknofi kan menuduh Atau Ngeviralkan uang donasi itu Dipsalah gunakan Itu kan ada buktinya Ada transferannya Ada bukti rekeningnya Ini kemana Kemana Gitu aja mas Gak usah ribet Harus bawa-bawa orang lain Kedalam permasalahan gitu loh Teknofi aja Enjaya aja Padahal yang harusnya Dilaporkan itu Saudara sendiri Mas sendiri gitu kan Dibantu untuk pengobatan nih Tapi eh Malah bikin foya-foya Atau duit Gimana coba Dan dibantu tuh kasusnya Malah kayak gini Mas Agus Mas Agus Kemana nih Yang katanya Agus sedih banget Agus sedih banget tuh kemana Udah lupa Mau nyari apa lah Di entertain mas Gak kayak gini caranya Kalau mau viral terus mas Kalau mau indok simpatian masyarakat Gak kayak gini caranya mas Mas tuh udah kayak Feel innya Atau gak feel in Penjahatnya gitu Jadi mending Mas tuh sadar diri Minta maaf Ketenofi sama masyarakat Karena sudah lalai gitu loh mas Tau saksana kemari Nanti tambah runyam Nantinya salah sendiri loh mas Ya kan Nah guys Densu sama Penofi Katanya akan dilaporkan Sama salah satu pengacara gitu Karena dianggap Mempermalukan Agus Dan keluarganya Di podcastnya Denny Semargo Yang terakhir Bersikap menekan Dan semena-mena Atas kasus donasinya Si Agus ini Oke guys Ini akan jadi video terakhir Gue tentang si Agus Dan setelah ini Gue akan bodo amat Video ini juga bagian Dari edukasi ya Mengedukasi kalian Bagaimana seharusnya bersikap Karena sebagai orang awam Kita pasti banyak Nggak tahunya Dan nggak pahamnya Berangkat dari ketidaktahuan Itulah Bertanya Jangan malah Seenaknya Sini kumpul guys Ini POG gue Dan Kita bahas lagi Untuk terakhir kalinya Kasus Agus ini Semoga setelah ini Kasusnya kayak seklos ya Dan berakhir dengan Damai-damai aja gitu Kita lihat Apakah dari sisi hukum Kalau mau menjarain Densu sama Penofi Itu bisa Gitu Dari awal kita tahu Kasus Agus disiram Sama air keras ini Ya dari videonya Penofi di Youtube Dan kenapa Bisa sampai Densu Karena Agus dan keluarga Sendiri yang Minta media Untuk bisa speak up Dan mencari Keadilan Supaya bisa Ngelihat lagi Catat ya Poin utamanya Di awal Gimanapun caranya Agus mau bisa Ngelihat lagi Dan itu ada Di videonya Denny Sumargo Jadi concern kita nih Concern Tenovi juga Sebagai yang Nolong Pasti Peduli Dan berusaha Bantu Agus Supaya bisa Ngelihat lagi Nah salah satunya Gimana Dengan berdonasi ini Supaya dananya cepat Kekumpul Banyak Dan bisa segera Dilakukanlah Tindakan Untuk si Agus Nah Akhirnya Uang donasinya ini Malah Disalahgunakan Bukan untuk Pengobatan Utamanya Catat ya Tujuan awalnya Donasi ini Untuk pengobatan Dan kalau sampai Tenovi dan Densu Mengundang kembali Ke podcast Untuk klarifikasi Sebenarnya bukan Untuk dipermalukan ya Kalau menurut gue Tapi lebih ke Transparansi Supaya penonton Yang nyumbang Juga ngerti Dan paham Karena kan dari awal Emang udah Dibawa ke publik Gitu ya Dia sendiri yang minta Media untuk bisa Speak up Jadi menurut gue Ya sah-sah aja Kalau misalnya Penyelesaian kasus ini Juga dibawa ke publik Karena udah Melibatkan banyak orang nih Yang berdonasi Gitu kan Dan si Densu disini Posisinya Sebagai mediator Gitu Dia tuh gak Ngehasut-hasut lah Gue liat disitu Tenovi juga gak ada Ngehasut-ngasut Kok gak ada yang Menghina Atau kayak gimana Gitu Cuma memang Iya dia tegas Ya Karena memang mungkin Berurusan dengan orang-orang Seperti ini Harus tegas Dan berani Terkait juga Dana sumbangan Yang ditarik ke Yayasannya Tenovi Itu bukan buat Diambil sama Si Tenovi ya Tapi lebih ke Pengelolaan dananya Biar jelas Karena yayasan Tenovi itu Berizin ke Mensos Dan dia gak mau Kalau sampai Donasinya si Agus ini Bener-bener Disalahgunakan Terus Tenovi kena audit Dan itu berimpek Ke dana Atau pergelakan Yayasannya dia Karena di yayasan dia itu Juga banyak banget ODGJ yang dibantu Sama Tenovi Nah ini ya Salah satu kata-kata Dari pengacara Yang mau bantu Agus Hei lu Kalau udah nyumbang donasi Mau diapain aja Itu urusan dia Kalau dia berobat Menggunakan Fasilitas rumah sakit BPJS Itu hak warga negara Jangan mentang-mentang Dikasih 1,5 miliar Lu harus menggunakan Uang itu Tujuannya Untuk membantu dia Lah Gimana ya Kan Kita tujuannya Masih dia uang ya Buat dia pakai berobat Bener gak sih Bukan buat dia foya-foya Tapi ini menurut gue ya Kata-kata itu kurang tepat sih Menurut gue Gak bisa dong Mau diapain aja Terserah dia Kalau dipakai Misalnya Dipakai buat beli narkoba Atau miras Dan mencelakakan orang itu Gimana Kita sebagai penyumbang Ikut bertanggung jawab dong Dengan Hal-hal yang dia beli Sebagai penyumbang Gue juga merasa bahwa Kalian tuh berhak tau Apakah uang itu Tepat sasaran Dan tidak disalahgunakan Karena menurut UU nomor 9 Tahun 1961 Tentang pengumpulan uang Atau barang Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang pelaksanaan Pengumpulan sumbangan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Uang Atau barang Selain itu Penyalahgunaan dana donasi Diatur dalam pasal 69 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi Nah gue gak tau nih Apakah untuk ngebayar rumah ini Jadi salah satu tindak pidana Penyalahgunaan ya Itu biar yang Yang lebih Be Ngerti aja yang ngomong gitu Nah apakah membayar rumah Dan terus gue denger-dengar Katanya Yang masuk ke wawak itu Bukan pilih untuk bayar rumah aja Tapi juga ada belanja di toko online Itu bener gak sih guys Kalau sampai benar Dan belanjanya termasuk konsumtif Bukan kebutuhan utama gitu ya Itu termasuk penyalahgunaan donasi gak? Menurut gue Ini jadi pelajaran berharga banget ya Untuk kita semua Dalam menolong orang Jangan sampai malah jadi masalah Buat diri kita sendiri juga gitu Kayak Tehnovi dan si Densu ini Tapi doa gue Yang terbaik buat Tehnovi dan Densu Semoga masalah ini bisa segera tuntas Dan tetap berkarya ya Buat elu ya netizen Nah stop nyamain-nyamain gue Masih Elmi Gue bilangin laki gue loh Fetak lah Sub indo by broth3rmax